Ketik etik. Potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto yang bilang, Endasmu Etik, ramai menjadi sorotan di media sosial. Pernyataan itu diucapkan Ex Danjen Kopassus itu saat memberikan sambutan saat acara Rakornas Partai Gerindra. Adapun Rakornas Gerindra itu berlangsung pada Jumat, 15 Desember 2023, sore. Acara itu berlangsung tertutup dan hanya berlangsung internal untuk kader Partai Gerindra. Potongan video itu justru bocor dari salah satu kader yang mengunggah acara tersebut di sosial media. Ucapan, Endasmu Etik, itu kemudian dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MK-MK, soal batas usia capres-capres. Masalah ini pun sempat disinggung capres nomor urut 1, Anies Baswedan dalam debat capres perdana di KPU. Terkait hal ini, Juru Bicara Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak menyampaikan Prabowo hanya bercanda mengenai ucapan Endasmu Etik. Dia menyebut, ucapan itu tidak ada hubungannya dengan dua lawan politiknya di Pilpres 2024. Ia pun menyebut, jika tidak bisa berkoalisi dengan Prabowo, maka tidak perlu saling menjelekan satu sama lainnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!